Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang dua sahabat yang harus bertahan hidup di tengah wabah zombie Untuk menghindari kejaran zombie mereka berdua mulai melakukan perjalanan dan berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lain hingga mereka tak sengaja mengalami suatu kejadian Hal itu membuat mereka terjebak di dalam mobil selama berhari-hari karena mereka telah dikepung oleh puluhan zombie Lalu apakah mereka bisa bertahan hidup dari kepungan zombie tersebut? Wes Rosa Kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bermula ketika sebuah wabah virus zombie yang sangat menular mulai menyebar dari satu kota ke kota lain dari satu negara ke negara lain hingga menyebabkan kehancuran yang terjadi di seluruh dunia Entah dari mana wabah virus zombie mematikan ini berasal namun tampaknya hingga saat ini para ilmuwan masih belum bisa menemukan obat yang mampu menyembuhkan wabah virus zombie tersebut Di tengah kehancuran yang terjadi akibat wabah virus zombie terlihat dua orang sahabat bernama Ben dan Mickey yang dulunya merupakan mantan pemain baseball ini mencoba untuk bertahan hidup dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Meski berada di tengah situasi yang sulit mereka tak ingin kehilangan masa muda begitu saja sehingga mereka berdua pun sering bersenang-senang dan bersantai di suatu tempat sambil menghindari kejaran dari para zombie Suatu hari ketika mereka berada di tengah hutan Mickey tiba-tiba berhasil memenangkan sebuah lotre berhadiah ratusan juta rupiah tetapi Ben justru menertawainya sambil mengatakan bahwa orang-orang yang mengurus hadiah lotre itu pasti sudah berubah menjadi zombie Lalu untuk mengatasi kegabutan mereka pun mencoba bermain lempar bola sambil mengingat-ingat kembali masa-masa ketika dulu mereka masih bermain dan mengikuti kejuaraan baseball Singkat cerita setelah mereka kembali melakukan perjalanan mereka tak sengaja menemukan sebuah rumah yang terletak di pinggir danau sehingga mereka pun mengeceknya terlebih dahulu karena mereka akan menginap di tempat itu Setelah merasa aman Ben segera menyiapkan alat pancingnya lalu ia pun mulai memancing beberapa ikan di danau untuk makan malam mereka Keesokan harinya saat Mickey baru bangun ia melihat sudah ada dua zombie yang tergeletak di depan rumah sehingga ia pun bertanya pada Ben bagaimana bisa ada zombie di dalam hutan dan Ben mengatakan bahwa mungkin zombie itu tak sengaja tersesat karena mencium bau Mickey yang belum mandi seharian tak lama kemudian saat mereka menemukan sebuah mobil mereka sempat dikejutkan dengan zombie yang ada di dalam sana namun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan zombie itu dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil tersebut di tengah perjalanan Mickey mengatakan bahwa ia ingin pergi ke rumah salah satu wanita kenalannya yang letaknya tak jauh dari sana dan pada akhirnya mereka pun mampir ke rumah tersebut tetapi tampaknya disana sudah tidak ada siapa-siapa lagi menyadari hal itu Mickey pun hanya bisa pasrah sambil menatap foto wanita itu sementara Ben mencoba mencari beberapa peralatan yang bisa mereka gunakan sebelum mereka pergi melanjutkan perjalanan setelah selesai melakukan persiapan mereka berdua sempat menyikat gigi terlebih dahulu namun tanpa disadari tiba-tiba Ben mendapatkan sebuah ide yaitu mengubah bagian belakang mobil mereka sebagai tempat tidur sehingga mereka pun segera memasukkan seluruh bantal yang ada di dalam kamar singkat cerita ketika mereka menemukan sebuah rumah di dekat hutan Mickey mengatakan bahwa ia ingin tinggal disana selama beberapa hari karena ia merasa lelah melakukan perjalanan terus-menerus meski begitu Ben justru menolak untuk tinggal di satu tempat karena sebelumnya mereka berdua sempat terjebak di dalam rumah Mickey selama 3 bulan akibat dikepung oleh ratusan zombie hingga para zombie itu pergi dari tempat tersebut mereka bahkan harus tinggal bersama keluarga Mickey yang sudah berubah menjadi zombie serta memakan makanan anjing karena mereka tak memiliki persediaan makanan sama sekali siangnya setelah mereka selesai makan siang mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dari wilayah perbukitan menuju ke wilayah pantai hingga akhirnya mereka berhenti di sekitar wilayah hutan disana Mickey menyuruh Ben untuk mencoba sebuah alat walkie-talkie yang sebelumnya ia dapatkan dari salah satu toko ketika mereka sedang melakukan perjalanan awalnya alat walkie-talkie itu berfungsi dengan baik seperti alat walkie-talkie biasa tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka terhubung dengan seorang wanita bernama Annie yang sedang berkomunikasi dengan orang lain bernama Frank tampaknya Mickey dan Ben tak sengaja masuk ke dalam saluran sinyal orang-orang tersebut sehingga Mickey pun mencoba berkomunikasi dengan mereka namun entah mengapa pria bernama Frank itu justru menyuruh mereka berdua untuk menjauh dan tak menghubunginya lagi menyadari bahwa di luar sana masih ada orang yang berhasil bertahan hidup Mickey pun mengajak Ben untuk mencari keberadaan orang-orang tersebut tetapi tampaknya Ben tak ingin melakukannya karena si pria bernama Frank itu sudah memperingatkan mereka berdua untuk pergi menjauh yang menahal itu menandakan bahwa orang-orang tersebut tak akan menerima keberadaan mereka berdua meski begitu Mickey tetap bersikeras dan mencoba menghubungi mereka lagi sementara Ben hanya bisa menertawainya karena tampaknya Mickey yang sudah lama menjomblo itu ingin bertemu dengan si Annie Ben lalu mencoba memperingatkan Mickey untuk tidak menghubungi orang-orang itu lagi karena ada kemungkinan bahwa orang-orang itu bukanlah orang yang baik dan bisa saja mereka akan membunuh Mickey jika Mickey tetap memaksakan diri untuk berkomunikasi dengan mereka singkat cerita setelah kejadian itu mereka pun kembali melakukan perjalanan dan mereka sempat berhenti di salah satu perumahan untuk mencari beberapa persediaan makanan disana Mickey tampaknya sangat ketakutan ketika ada beberapa zombie yang mencoba menyerangnya namun tampaknya hal itu bukanlah masalah bagi Ben lalu saat Ben sedang asik mandi di tengah hutan Mickey yang sedari tadi tertidur sendirian di dalam mobil tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran salah satu zombie yang mencoba menghampirinya namun karena zombie itu terlihat cantik di mata Mickey Mickey sempat mencopot celananya sambil melihat zombie tersebut yang mana hal itu membuat Ben tak bisa menahan tawanya saat ia tahu bahwa Mickey tertarik pada zombie cantik seperti biasa setelah mereka berdua melakukan perjalanan panjang mereka akhirnya kembali menemukan sebuah rumah di tengah hutan sehingga Mickey pun meminta Ben untuk tinggal disana terlebih dahulu melihat Mickey yang tampaknya sudah muak dengan perjalanan Ben pun mengiakan permintaan Mickey namun mereka hanya akan tinggal di rumah itu selama sehari saja saat Mickey hendak mendengarkan musik ia menyadari bahwa headsetnya hilang dan ternyata Ben mengambil headset tersebut sambil mengatakan bahwa ia ingin meminjamnya hingga esok hari selama mereka tinggal di rumah itu Ben ingin Mickey bisa menjaga dirinya sendiri karena setiap kali mereka berpergian Mickey selalu menggunakan headset yang mana hal itu membuat dirinya menjadi lengah dan mudah diserang oleh zombie merasa kesal dan kesepian Mickey pun mencoba menggunakan walkie-talkie-nya untuk menghubungi Annie lagi dan tanpa disadari ternyata Annie menjawab panggilan Mickey tersebut disana Mickey berusaha meyakinkan Annie agar ia mau menerima dan membawa Mickey menuju ke tempat persembunyiannya tetapi sayangnya Annie tak bisa melakukan hal itu hingga akhirnya Annie mematikan seluruh itu sambil menyuruh Mickey untuk pergi menjauh malamnya Ben sempat memuaskan diri dengan menari dan bernyanyi karena selama ini ia harus selalu siaga bahkan ia juga selalu menjaga Mickey dari serangan zombie tetapi tanpa disadari tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar rumah itu keesokan harinya Ben memberikan Mickey sebuah tongkat baseball lalu ia memasukkan salah satu zombie yang sebelumnya berhasil ia tangkap ke dalam kamar Mickey yang mana hal itu membuat Mickey sangat terkejut dan berteriak ketakutan setelah Mickey berhasil mengalahkan zombie tersebut Mickey yang kesal akhirnya menghajar Ben habis-habisan sementara Ben justru terlihat sangat senang karena Mickey untuk pertama kalinya berhasil mengatasi ketakutannya terhadap zombie Ben lalu mencoba meminta maaf sambil mengatakan bahwa semua ini demi kebaikan Mickey agar ia bisa menjaga dirinya sendiri tetapi Mickey malah menangis seperti anak kecil karena sebelumnya Ani menyuruhnya untuk tak menghubungi mereka lagi untuk menghibur Mickey yang hatinya sedang hancur Ben mengatakan ada kemungkinan bahwa di luar sana masih ada wanita lain yang bisa mereka temui yang mana hal itu membuat Mickey kini menjadi lebih terbuka pada Ben satu-satunya sahabat yang ia miliki saat ini demi merayakan keberhasilan Mickey dalam mengalahkan zombie Ben dan Mickey pun memutuskan pergi ke salah satu kebun apel yang letaknya tak jauh dari sana untuk bersenang-senang dan bermain lempar bola sepuasnya singkat cerita ketika mereka sedang melakukan perjalanan tiba-tiba mereka melihat ada sebuah mobil yang terparkir di tengah jalan sehingga mereka pun mencoba untuk mengambil bensin dari mobil tersebut tetapi tanpa disadari ternyata mereka telah dijebak oleh seorang pria yang langsung menyandra Mickey sambil mengatakan pada Ben untuk segera memberikan kunci mobil milik mereka disana Ben dan pria bernama Jerry itu sempat bernegosiasi bahkan Jerry juga mengatakan bahwa ia sebelumnya telah ditipu oleh sekelompok orang yang menjanjikannya sebuah kendaraan beserta tempat tinggal Jerry mengatakan ia terpaksa melakukan hal ini karena jika orang-orang itu berhasil menemukannya maka ia akan dibunuh oleh kelompok tersebut mendengar perkataan Jerry Ben yang tak ingin Mickey kesakitan pun akhirnya mengatakan bahwa kunci mobil mereka ada di dalam mobil dan jika Jerry mau melepaskan Mickey Ben berjanji akan melemparkan pistolnya serta membiarkan Jerry pergi dari sana tanpa disadari ternyata Ben berbohong karena selama ini kunci mobil itu ada di dalam kantongnya dan saat Jerry mencoba kabur Ben terpaksa menembaknya hingga Jerry meninggal dunia melihat hal itu Mickey sempat memarahi Ben mengapa ia tega membunuh seseorang yang bukan zombie yang mana perkataan Mickey membuat Ben kesal karena Mickey selalu bersikap seperti anak kecil tak lama kemudian tiba-tiba sebuah mobil datang dan wanita yang mengendarai mobil itu mengatakan bahwa mereka tak ingin membuat keributan karena mereka hanya ingin mengambil mobil yang sebelumnya dicuri oleh Jerry si wanita itu lalu berjalan dengan santai sambil bertanya pada Ben apakah Jerry mengatakan sesuatu tetapi Ben justru menjawab bahwa Jerry hanya ingin kembali ke keluarganya padahal sebelumnya Jerry sempat berkata tentang sekelompok orang yang telah memanfaatkan dirinya disini Ben berusaha bersikap tenang agar mereka tak terlibat masalah dengan orang-orang tersebut namun tanpa disadari Mickey malah bertanya pada si wanita itu apakah ia adalah Ani yang mana hal itu membuat Ani langsung menembak kaki Ben dan menyuruh Mickey untuk menyerahkan kunci mobil mereka Ani mengatakan bahwa ini merupakan peringatan keras agar Mickey dan Ben menjauh dari mereka karena kelompok mereka bukanlah kelompok yang baik seperti yang selama ini dipikirkan oleh Mickey lalu setelah membuang kunci mobil mereka Ani pun akhirnya pergi dari sana meski Mickey sudah bersusah payah mencari kunci mobilnya mereka tampaknya gagal menemukan kunci mobil itu sehingga Ben menyuruh Mickey untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu karena sebentar lagi hari akan gelap malamnya saat mereka berdua sedang tidur tiba-tiba mereka dikepung oleh puluhan zombie yang berjalan ke arah mereka namun karena kaki Ben sedang terluka parah mereka pun tak bisa kabur hingga akhirnya mereka berdua terjebak di dalam mobil tersebut Ben yang merasa kesal mencoba menembaki beberapa zombie tetapi tampaknya hal itu tak terlalu berpengaruh karena zombie yang ada di sana semakin lama semakin banyak untungnya meski mereka berdua tak bisa keluar Ben ternyata sudah menyiapkan banyak sekali persediaan minuman dan juga makanan sehingga mereka hanya perlu menunggu sambil berharap agar para zombie itu pergi dari sana selain itu mereka juga mencoba memasang beberapa kain di setiap jendela karena Mickey sudah muak melihat wajah-wajah dari para zombie tersebut awalnya semua rencana bertahan hidup mereka berjalan lancar seperti yang telah mereka rencanakan namun setelah beberapa hari mereka terjebak di dalam mobil mereka pun mulai kehabisan air minum sehingga Ben terpaksa harus membuka persediaan botol anggur miliknya agar mereka berdua tidak mengalami dehidrasi minuman itu membuat mereka berdua ngefly parah dan mulai melupakan keberadaan para zombie yang sedang mengepung mereka sehingga yang mereka lakukan hanyalah bersenang-senang sambil mengatakan hal-hal yang tidak jelas beberapa hari kemudian setelah minuman itu habis mereka pun menyadari bahwa persediaan makanan yang tersisa juga tinggal sedikit yang menahal itu membuat Mickey mengatakan bahwa ia akan menerobos para zombie itu dan mengambil kunci mobilnya Ben yang kakinya sedang terluka parah pun hanya bisa menunggu di mobil sambil berharap agar Mickey satu-satunya sahabat yang ia miliki itu bisa kembali dengan selamat singkat cerita setelah menunggu cukup lama Mickey akhirnya kembali ke dalam mobil tetapi tanpa disadari ternyata salah satu tangannya tergigit oleh zombie yang mana hal itu membuat Ben tak punya pilihan lain selain harus mengakhiri nyawa Mickey awalnya Ben sempat trauma akibat kejadian tersebut bahkan ia juga sempat pasrah dengan kehidupan yang ia miliki saat ini namun pada akhirnya Ben memutuskan untuk bertahan hidup agar ia bisa membalas perbuatan kelompok Ani yang membuat mereka terjebak di mobil itu dengan sekuat hati Ben berusaha bertahan hidup hanya dengan peralatan seadanya bahkan ia juga harus terpaksa meminum air kencingnya sendiri karena ia sudah tidak memiliki persediaan air minum lagi setelah selesai mempersiapkan semua barang-barang yang ia butuhkan Ben mencoba menunggu hingga para zombie itu pergi dari sana dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman ia pun segera pergi dari mobil itu meski ia dikejar oleh beberapa zombie Ben sudah tidak peduli lagi pada mereka karena sekarang ia sudah memiliki tujuan yang baru yaitu menghancurkan kelompok Ani dan Frank yang telah membuat mereka terjebak hingga akhirnya Mickey meninggal dunia meski selama ini Mickey selalu menjadi beban dan selalu bersikap seperti anak kecil Ben tampaknya sudah menganggap Mickey seperti adiknya sendiri sehingga kini ia harus menuntaskan balas dendamnya pada kelompok Ani itu lalu film pun tamat oke lah sekian dulu untuk video kali ini semoga kalian semua terhibur jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini see you on the next video dan sampai jumpa selamat menikmati